Intro 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 Hello semuanya Ketemu lagi dalam bahasa Indonesia Saya masih di Prancis dan seperti yang saya janjikan dengan kalian, saya di Paris, di pinggir Paris sebenarnya, di Boulogne-Biancourt dan saya akan naik metro untuk menuju Menara Eiffel karena saya sudah janji dengan kalian untuk bisa baca pesan kalian semua di saat di depan Menara Eiffel, jadi kalian boleh kirim banyak pesan pada orang sebentar. Paris lagi ada pekerjaan umum dimana-mana, jadi kalian sudah kirim ratusan pesan dan saya sudah janji akan baca semuanya di depan Menara Eiffel, cuaca disini dingin banget, jadi mau gak mau, sudah janji ya. Jadi ini ada jalan 15 minit sebelum naik metro ke Trocadero, yaitu metro yang ada di dekat Menara Eiffel. Dan tambah lagi itu cuacanya buruk banget, jadi dari tadi ada gerimis, gak ada matahari sama sekali, dan seperti ini ya sudah musimnya kan dingin banget, belum dingin banget banget, tapi ya dibandingkan Indonesia kan adaptasinya lumayan. Jadi ini yang dimana-mana di Paris, tempat dimana kita naik metro. Kalau kita mikir yang luar biasa disini, metro yang merupakan mungkin mode transportasi yang paling umum, yang paling murah, walaupun cukup mahal kalau kita bandingin dengan Indonesia. Tetapi metro itu di bawah tanah, bayangin dibangun di Paris seratus tahun yang lalu, jadi seratus tahun yang lalu, konsern tentang transportasi umum sudah ada. Luar biasa ya. Dan ini memang lagi-lagi sepi, tapi kadang itu crowded banget. Jadi belakang saya Menara Eiffel, saya akan lebih dekat lagi buat... Baca pesan kalian, kita di sini di Trocadero, dan bisa bisa di belakang saya kan. Di sini tempat, semua turis pasti ke sini, Menara Eiffel salah satu monumen yang paling dikunjung wisatawan di seluruh dunia. Nomor satu di Eropa sudah pasti. Ditambah kalau orang menikah, juga bikin foto kawinan di sini. Sekarang saya harus cari jalan untuk turun ke Champs-Marx, yaitu lapangan yang ada di depan Menara Eiffel. Oke, jadi kita di Menara Eiffel, di belakang saya. Sudah saatnya saya baca pesan kalian. Kita banyak banget ya. Jadi satu persatu, kita mulai. Ada pesan dari Roni Mahendra. Hei, Ade Krisma. Apa kabar Ade di sana? Abang sayang sekali sama Ade. Jaga kesehatan ya. Dari Roni. Kemudian dari... Dari Samuel Sandi, Velifur Lara Novista Boru, Aryan Jar. Aku mencintai dan menyayangimu. Semoga tahun 2022 kita bisa mewujudkan janji suci kita membangun baterah rumah tangga. Menjadi pasangan yang bahagia, hidup sederhana, dan mencintai alam semesta. Tusan dari Samuel. Kemudian dari Devi Aprila. Hey, I want to send message for my beloved friend, Dim Dim. Dim semangat untuk masa depan. Please, don't change. Semangat juga buat kita. Biar bisa keliling Indonesia dan keinginan menjaga Indonesia. Dan se isinya. Semoga kita bisa barang jadi ranger ya Dim. I hope too we can go to Shani Karawait Konservasi. Thank you Shani. God bless you. Thank you Devi. Elisabeth mengirim pesan. Semoga bumi sehat kembali Shani sekeluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kemudian, Ananda Muasa. Pesan saya, ayo berusaha terus jatuh bangkit lagi. Ayo berusaha sampai ke sukses yang kamu mau. Impianmu sampai kamu bisa menolih dan melihat prosesmu. Tidak ada yang sia-sia. Dari Ananda Muasa. Kita lanjut. Ada salam dari Sintong. Dari Winwin. Oke, salam. Titik pesan dari Capong. Buat orang yang inisial Jihah. Semoga pekaya. Dan segera notice kalau aku suka kamu. Dari Capong untuk yang berinisial Jihah. Lanjut dari Paris. Pesan dari teman kita ini. Dari Muhammad Al-Mim. Kak Shani, aku minta tolong bacakan yang nama aku di Paris nanti. Dan doakan aku juga untuk sehat terus. Tambah banyak rejeki juga. Dan untuk keluarga Karawet juga semoga disihatkan terus. Untuk Kak Shani, Prada, Andrew dan juga Enzo. Sama ya, Kak. Dari Ampa, Barito Timur. Juga Palangka Raya. Nama asli kamu apa ya? Kamu minta nama asli. Muhammad Amin. Oke, kan sudah sebut ya. Dan belakang menarai fail. Kemudian lanjut. Titik salam dari SNA. Titik salam untuk diriku sendiri. Tahun depan. Nyusul ke France katanya. Oke, siap. Amin. Kemudian dari Yandi Okto... Dari Yandi Okto Priyadi Amut. Pesannya. Kak Shani, tolong sampai pas pesan dari saya. Titik salam rindu. Abot anak saya Kenzio. Dan istri saya Maria Febiola. Di Luuk Buntar Kotim. Dari saya Yandi Okto Priyadi. Yang sedang Portugas di Mwara TV. Saya penonton setia, Kak Shani, Caprada, Andrew dan Enzo. So, thank you Yandi Adalagi Dari Alte Regio. I wish Ahmad Afit Palitia can meet you soon. Cause he is one of your friends. I believe there is a lot of his head to talk about environment issue. Animal wildlife in Kalimantan. Especially his interest of your non-profit organization. Yasen Kalawet. He is my friend. Okay, thank you buat kamu. Saya Enda, Enda Guna. Salam dari Jambé, Pak Shani. Yang lagi di Pransis. Minta dukungannya. Semoga tahun depan ini saya marit dengan pacar saya Tria Irawan. Semoga menikah dengan pacar saya Tria Irawan. Semoga dibaca. Ini sudah dibaca, Enda Guna. Thank you ya buat kamu. Kemudian ada Dal buat pasangan aku Jeko. Semoga kita berdua bisa ke Paris ya. Nanti amin. Enda, pesan untuk ibu saya. Sudah tidak ada. I love you mama. Thank you Pak Shani. Jika sudah membacanya. Nama ibu saya Eli Jafar. Dibaca Eli Jafar. Oke, satu pesan buat hal marhum. Eli Jafar, ibu dari Enda. Kemudian lanjut dengan Ria Afrika. Semoga satu hari bisa ke Menara Eiffel bersama keluarga dan orang tua, orang tersayang. Dan semoga bisa bahasa Pransis. Amin. Terima kasih banyak Kak Shani ya. Harus bisa bahasa Pransis jadi harus belajar dari sekarang kali ya. Kemudian ada pesan dari Rah. Teruntuk Geografi 2018 Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk bersamaan kita selama kuliah. Semoga kita lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Om Shani. Thank you Rah. Kemudian. Banyak banget pesan kalian ya. Dan dingin di sini. Itu bisa jadi S Shani. Itu habis baca pesan kalian semua. Salam sayang buat orang tua, kakak, sahabat, dan pacarku. Namanya Dana. Ini pesannya dari Cahaya Beriana. Semoga bisa terwujud, bisa liburan Paris bersama orang tersayangku. Amin. Sehat selalu. Om disana. Thank you much buat kamu. Cahaya Beriana. Pesan kamu sudah dibaca untuk orang tersayang yang namanya Dana ya. Pesan dari Kayana Duita. Eh suamiku Agus. Kapan kita akan ke Menara Eiffel? Terima kasih Shani. Thank you buat Kayana. Gimana nih suami Kayana itu? Kapan ajak Kayana ke Paris ya? Dari Duan Abu Rizal. Untuk istriku Kiki selalu semangat ya. Untuk menjalani hari-hari dengan anak-anak yang lucu. Aku mencintaimu. Semoga suatu hari aku bisa membawamu kesini. Love you. Kesini. Thank you Duan. Dari Rico. Salam buat Organisasi Pecinta Alam Melawan di Buntok Barito Selatan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Thank you Rico. Lanjut pesan dari Paris. Dari Baby D. Hello Dera Amzela. Dapat salam dari Paris. Semangat ya. Belajar agar bisa masuk universitas. Yang kamu inginkan. Semangat. Halo Nur Arina. Dapat salam dari Paris. Semangat belajarnya. Semoga lulus hujan. 3,1 nya. Good luck. Oke. Buat Nur Arina dan Dery Amzela. Akhirnya Baby D ini kirim dua pesan deh. Untuk dua orang. Dari Widya Setiana. Hello Khashani. Saya ingin titip salam. Rindu untuk kekasih di India. Terus kasih sarankah untuk saling memperkuat hubungan. Itu bagaimana terima kasih. Wah ingin saran juga ini langsung dari Paris. Ya komunikasi. Komunikasi itu saran yang terbaik untuk menjalankan hubungan jarak jauh. Yang terpenting selalu komunikasi. Kalian gak lihat tapi ini aku jongkok nih. Untuk polisinya pas dengan kamera itu. Jadi itu pegal juga kakinya selain dingin ya. Dari Melia Victoria. Elio Keisha. Halo Keisha alia Putri Eduard. Happy Sweet Seventeen. Sehat dan bahagia selalu ya. Salam dari Paris. Dari Melia Victoria Aquino. Lewat Chani. Thank you Melia. Ada pesan lagi dari Fitri Yanni. Terima kasih sebelumnya memberi kesempatan untuk menitikan pesan. Atau kesan. Saya titip pesan ini ya om. Untuk semua yang merasa gagal. Tetap semangat. Karena sesungguhnya untuk sampai di titik sekarang ini. Membuktikan bahwa kita sendiri. Tidak memang melawan rasa gampang. Menyerah yang ada pada diri kita. Melawan pun hasil kadang. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Kemudian. Awe. Saya Mister. Manggilnya apa eh. Pak aja deh. Panggil aku Pak itu juga gak apa-apa deh. Walaupun tersatua sekali. Titip pesan. Pesan saya. Ilham Alfandi Irawan. Ilham Alfandi Irawan. Saya tunggu kamu disini. Dan semoga menara ini menjadi saksi kesuksesanmu di masa depan. Terima kasih Pak Chani. Saya selalu dan sukses selalu bersama keluarga. Jadi semoga menara di belakang ini jadi saksi kesuksesanmu eh katanya. Kita lanjut. Pak Chani kirim salam dari Alfahad. Kirim salam untuk angkatan saya untuk para Patriot Indonesia 47. Polres Tarakan. Salam buat teman-teman di Polres Tarakan ya. Kemudian. Eh. Pesan lagi. Bang Chani kirim salam buat masyarakat kota Sintang, Kalimantan Barat. Ya saya sampaikan juga salam pribadi itu. Karena banyak bencana disana. Banjir dan lain sebagainya. Salam dari Dika Irwansha. Bawa teman-teman yang dibangir. Yang sedang berjuan. Mereka menghadapi bencana banjir. Kona libi empir tiga pekan. Tetap semangat rusya. Semoga banjirnya. Lekas surut dan semuanya bisa pulih. Bawa jalan normal kembali. Thank you buat kamu. Dan satu lagi kirim salam buat akont Instagram ku. Eh promo Instagram. Gaboleh. Gaboleh Dika. Dari Audrey. Eda Claudia. Semangat rusya untuk ekosistem dunia. Dari Gadis Dayak. Oke. Gadis Dayak juga kirim pesan di Menara Eiffel ya. Dari Viola Aulia. Eh Pashani mau titik pesan untuk keluarga aku. Terima kasih sudah membuat aku sekuat ini. Maaf belum bisa kasih yang terbaik. Tapi intinya aku sayang kalian semua. Semoga juga aku bisa ke Eiffel Tower pasti keren banget. Kalau lihat langsung dari Viola Aulia. Thank you buat kamu. Eh tapi saya sarankan untuk kesini musim panas saja deh. Dari Ibran Ibrah. Gabriel Prasityuh keren bisa titik foto tulisan Ibrah dalam salam dari Francis. Foto enggak tapi saya coba lihatin Instagram kamu. Nggak tahu apakah akan jelas atau tidak. Tapi ini sudah kulaksanakan depan Menara Eiffel buat kamu Ibrah. Dari Saud. Pak Shani Karawes satu kebanggaan jika Pak Shani bisa menuliskan segit Adi Jaya kapan ke Prans. Apalagi tulisannya dipegang Shani. Ya saya pesan kamu saja saya pegang link ini. Hah bukti ya. Kalau nulis lagi itu kebanyakan pesan. Thank you buat kamu Saud. Ada Fakri Fudzi. Jadi Monsieur saya mau dibacakan pesannya di depan Menara Eiffel. Tuh. Saya sangat tertarik dengan Francis. Tahun 2019 seharusnya saya mengajar BIPA di Universitas La Rochelle berarti di Francis Barat ya. Tapi gagal berlangkat karena visanya ditolak. Aduh. Semoga ada kesempatan untuk ke Francis. Nanti di masa depan. Merci beaucoup a vous. Merci Fakri. Helmi. Untuk istri saya namanya Novita. Pesannya selama tulang tahun. Semoga bisa liburan ke Eiffel Tower. Oke. Thanks Helmi. Saya Rinati dari Barito Utara. Bacakan pesan saya ya Mister Shani. Bantu kami untuk tetap jaga hutan di Barito Utara terutama. Kami berharap Barito Utara tetap dipenuhi hutan dan satwa yang dilindungi. Kami bahagia hidup dengan kehidupan hutan yang berdampingan dengan kami saat ini. Untuk Mister Shani. Sekeluarga sehat terus. Thank you buat kamu. Dari Rinati. Kemudian Yosefin. Bang Shani semoga ini bisa dibaca. Nih saya lebih dibaca. Kita sebelum pacaran adalah sahabat yang sangat dekat. Saya harap masalah yang telah kita lalui bisa menjadi pelajaran untukmu dan untuk aku. Saya ulang. Saya ulang. Saya ulang. Saya kacau. Yosefin. Pesan kamu untuk mantan kamu. Kita sebelum pacaran adalah sahabat yang sangat dekat. Saya harap masalah yang telah kita lalui bisa menjadi pelajaran untukmu dan untuk aku. Jaga kesehatan. Jangan mengulangi kesalahan lagi seperti sahabat bersamaku jika bertemu dengan wanita yang tempatnya yang tepat nanti. Tetaplah menjadi temanku. I still love you. Tapi kita benar harus pisah. Aduh sedih juga nih Yosefin nih. Tapi sudah saya baca pesan kamu ya. Cukup bacain nama aku aja di sana. Nama kamu adalah Mak Cica. Sudah aku baca. Ini ya nama kamu kan? Cukup bacain nama aku ya bang. Cica. 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 Langsung. Baru-baru. Yang-orang jari pernah berbicara untuk bahasa Tolog bilang dan ibu. Asa buti semoga cipat semu. Semoga cipat semu. Kerim Doa den Salam dari Paris. Kita langsung dengan Blacki. Eiffel, I am in love with you. One day I will come and take a picture with you as a background. Jadi seperti ini. Tapi sarannya sekali lagi di musim panas saja deh ya. Ada lagi dari Dede. Wah panjang pesan ini. Aduh. Dari saya untuk seorang yang melihat dan membaca pesan saya. Saya ingin sekali menitipkan sesuatu di bawah langit negeri romantis Paris. Pesan saya semoga Tuhan selalu mendengar permintaan saya. Tidak banyak Anya menginginkan panjang umur dan kesehatan yang luar biasa untuk kedua orang tua saya. Dan mendengarkan kalau saya sangat bersyukur ada di sini melihat hal-hal indah ataupun buruk untuk pelajaran hidup. Sejauh ini saya bertahan. Saya rasa saya bisa mengendalikan masalah-masalah. Saya meski terjadi masalah-masalah saya meski terjadi saya jatuh dan harus mendapatkan luka. Ini pelajaran hidup kan. Kita jatuh bangkit jatuh bangkit. Semoga saya dan kamu siapapun itu menjadi pribadi baik dan bisa membanggakan keluarga. Mungkin tidak sekarang tapi lusa. Atau mungkin di kehidupan selanjutnya. Salam dari saya Riau Sumatra. Oke thank you buat kamu. Di Riau semoga tidak terlalu kacau membaca pesan kamu ya. Soalnya otaknya sudah mulai pikir dalam bahasa Fransis. Kalau sudah beberapa hari di sini sudah mulai berpikir kembali dalam bahasa Fransis. Jadi untuk mengucapkan dalam bahasa Indonesia perlu proses nih di kepala. Dan kadang hang. Om Shani aku harap pesan saya dibaca. Untuk kedua orangtuaku Lilis Puspita Sari. Semoga sehat selalu. Jangan khawatir anakmu ini bisa lalui kerasnya hidup sendirian. Oke thank you buat Lilis Puspita Sari. Reman Siwemi. Tips berbagi semangat untuk kebermanfaat diri menjaga lingkungan. Ya gak tau deh. Ami. Diri saya sendiri buat Ami. Semoga satu saat bisa ke Paris. Amin Ami. Kamu harus bisa ke sini satu hari ya. Dari Helen inda par Dede. Halo Shani saya ingin buat pesan untuk orang tua saya. Bapa Mama maaf belum bisa buat bangga kalian. Satu hari nanti Helen akan balas semua kebaikan kalian. Dan buat bangga bapa dan mama. Doa in Helen biar sukses dan berhasil Helen sayang kalian. Luar biasa Helen. Lanjut surat untuk menara Eiffel. Hey Fia. Happy birthday dari Paris. Happy birthday Fia. Dari Aulia Aziza. Salam buat mama, papa dan semua keluarga di Banjarbaru. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Thank you. Srimeo mau kirim pesankah untuk pacar saya Sandro Watu. Yang lagi dalam proses menyelesaikan tugas akhirnya. Isi pesannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semoga bisa lekas rampung tugas akhirnya. Semoga terus. Terima kasih. Terima kasih Srimeo. Lanjut lagi. Pesani saya ingin kirim pesan untuk diri saya sendiri. Kurang lebih saya ingin menyem. 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 Menyemang gati. Diri saya sendiri. Sudah susah ini ucapinnya. Mulutnya sudah kering. Kekinnya pegal dan dingin. Dan Najla. Semangat atas perjuangan kamu selama ini. Kamu sudah sekuat tenaga berdiri. Ayo sedikit lagi. Kamu pasti bisa wisuda membahagiakan orang tuamu. Kamu pasti bisa jadi orang yang sukses. Terima kasih Pesani. Semoga bisa dibaca di depan menara Eiffel. Tutu ada di blakkan paskan. Bonjour Monsieur. Dari nama profilnya. Dari Zalpha. Saya juga orang Kalimantan tapi tinggal di Bandung. Aku suka lihat video-video anda. Dan banyak hal yang jadi motivasi buat saya. Terutama cara hidup keluarga Shani yang bersabat dengan alam. Jadi impian aku juga. Tapi impian lain. Aku juga untuk pergi ke Francis. Kalau sudah di depan menara Eiffel. Mau titik pesan saja. Buat diri aku sendiri untuk bisa cepat nyusul berdiri di situ ya Shani. Semoga amin. Kamu bisa ke situ, Salvia. Misal Febriyan kirim pesan 30 November. Temanku ulang tahun ke 17 om. Namanya Yesa. Berarti tayangnya sedikit terlambat karena 2 Desember. Tapi tidak apa-apa. Nyusul sedikit. Lambat sedikit selama ulang tahun. Buat kamu Yesa. Yang 17 tahun kemarin tanggal 30 November. Satu lagi boleh gak? Namanya Salva Dia. Ulang tahun ke 18 tanggal 29 November. Dia suka nonton Andrew. Oke. Selamat ulang tahun buat kamu. Dari Dianita Amanda. Ini pesan buat mamaku. Aku sayang mama. Cuma malu buat ucapinnya. Itu seringnya sama orang tua. Kenapa kadang kita malu ucapinnya? Itu bahagian begitu penting. Kadang kan kayak berat gitu. Padahal kita kan sayang sama dia. Kemudian dari Kitty Nova Amalia. Kitty Nova Amalia. Kapan kesini katanya? Kapan kesini? Ya kapan kesini ada orang yang bikin foto di belakang saya nih. Karena ada patung. Jadi patung di foto. Kitty Nova Amalia. Semoga kamu cepat bisa kesini. Kemudian ada dari... Cepat tanda apa agar nama akunnya? Pengen cepat dapat jodoh yang serius. Amin. Pasangan masa depanku. Segeralah datang menemui ku. Aku pasang iklan kat disini. Pesan Wajiman AFL Indonesia kaya akan hutan dan kaya alamnya. Jangan kau rusak buat konten semata. Wow. Kemudian. All of my circle friend. Thanks to you for being my comfort and happiness zone. No word can describe all you guys. Love you. Dari Icha. Thank you Icha. Ada juga Om Shani mau pesan. Tolong bilangin. Nanti buat yang namanya Imran. Semoga bisa balikan sama aku. Dari siapa tuh nama profilnya? Ayu kayanya. Ayu. Dari... Siapa ibu tadi di belakangnya mau foto? Eping. Semoga tahun depan bisa nyusul ke Pransis bareng keluarga. Amin. Semoga Eping. Lanjut. Dengan saya hanya pengen bilang terima kasih untuk menjaga hutan di Indonesia. Saya harap Mas Shani selalu sehat dan umur panjang. Dari... Andung. Nama profilnya. Thank you banget buat dukungannya. Sangat berarti loh buat... Buat saya dan semua teman-teman di Kalawet ya. Hello Shasa Apriva Rustan. Pesannya dari... Shasa Apriva Rustan. Buat dia sendiri. Terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini. Mari terus berjuang. Kamu bisa. Pasti kamu bisa ya. Shasa thank you. Dari... Sinta Bernardino. Pesannya buat kita semua. Semoga kita selalu sehat. Bahagia dan panjang umur. Semoga juga Yasan Kalawet bisa semakin berkambang. Dan lebih banyak lagi menyelamatkan satwa dan alam. Semangat dan sukses. Terus Shani. Thank you Sinta. Dari... Toko Super Mega. Aku pengen la dibaca DM-ku isinya. Semoga aku dan... Bang Obi bisa jalan-jalan ke Menara Eiffel. Salam dari Medan. Bang Shani. Salam balik ya. Semoga kalian satu hari bisa ke sini. Biar menikmati pemenangan yang ini. Dari Rada Ekstra. Tolong tuliskan di kereta. Saya ingin foto tulisan cepat besar Muhammad al-Hizra. Salam dari Pransis. Aku gak bisa nulis karena terlalu banyak. Tapi ini pesannya. Semoga bisa dibaca ya. Semoga bisa dibaca. Radan. Kemudian Monster. Kamilah. Saya harap kamu bisa ke Pransis secepatnya katanya. Oke. Secepatnya harus ke sini katanya. Pokoknya gak ada pilihan. Harus ke sini. Dari Oregon Think Camp. Mau ikutan titip pesan. Titip pesan untuk teman-teman aktivis lingkungan. Khususnya di daerah kami. Benar Meria. Untuk tetap semangat menjaga kelestarian hutan. Tetap semangat menanam pohon. Dan tetap berusaha untuk tercapainya. Kanung perlindungan satwa di daerah kami. Semoga lebih banyak lagi generasi dan masyarakat. Yang peduli. Mau bergerak untuk melindungi hutan. Oregon Think Camp. Thank you. Salam Lestari. Lagi. Shani. Bisakah kamu menyemangatiku dengan kalimat ini. Agri. Semoga kamu sukses di Muara TV. Agar bisa datang ke sini. Yaitu di Menara Eiffel yang ada di belakang saya. Semoga ya. Saya pikir akan menjadi booster. Semoga kamu tersemangati oleh Shani Agri. Ada lagi dari. Buat ayah tetaplah menjadi ayah yang paling baik se dunia. Ayah yang kuat selalu tersenyum. Karena senyuman ayah yang menjadi semangatku. Terima kasih ayah. Aku sangat mencintaimu. Maaf ayah. Aku tidak pandai merangkai kata. Aku cuman mau bilang. Aku sangat menyayangi ayah sangat. Dari anakmu. Gita. Wah manis sekali pesan kita buat ayahnya. Dari Jatoh Ras. Untuk maklum apapun. Penguni hutan Borneo di segala penjuru. Mari kita bersama. Menjaga alam Borneo. Sedih sekali. Melihat beberapa daerah yang tertimpa banjir. Di beberapa wilayah daerah. Yang tertimpa di Kalimantan. Yang seumur itu. Baru kali ini. Saya melihatnya. Dari depan Menara Lambang Cinta. Itu Menara Cintai Alam. Dengan utuh. Stop pengundulan hutan. Stop pembongkaran hutan. Stop pembakaran hutan. Ingat tahun berikan kita. Alam Borneo yang sangat indah. Terus di selera puluh rujun. Terlalu panjang. Sorry buat kamu. Shani. Ucapkan salam dari Paris. Untuk Jeoldota. Ini sudah disampaikan. Salam buat Jeoldota Purba. Urban Jungle. Pesan saya. Semoga hutan di Indonesia bisa terperhatikan lebih. Karena saya cukup rehatin. Dengan keadaan sekarang. Hutan yang hilang. Karena pohon terus di tebang. Munyat yang biasa di berkeliaran. Sekarang sudah jarang menempatkan diri. Saya merindukan hutan sepuluh tahun yang lalu. Puput Melati. Semoga tahun depan. Puput dan Balen. Bisa libur bareng sama keluarga besar. Semoga. I will be there. Dari seseorang. Nama profilnya C. Jadi gak banyak membantu saya ini. Semoga bisa ke sini ya. Saya mau pesan. Pesan buat diri saya sendiri. Terima kasih. Sudah jalan sampai sekarang. Besok. Besok. Jangan mudah percaya sama orang lain. Percaya pada kekuatan diri adalah. Terima kasih Om Shani. Sehat. Sehat selalu. Semoga satu ketiga bisa berkunjung ke Kalawet. Dari etnik Bohemia. The best lah. Thank you buat kamu. Longkiri. Longkiri Kenya. Buat Lisa. Permisi om. Bisa minta tolong bacakan. Ucapkan selamat tolong tahun. Buat teman saya. Katanya. Saya tuliskan di bawah ya. Oke. Selamat tolong tahun. Ke 19. Buat di Din Danjir. Sukses terus pokoknya. Hope you have a amazing day. Love you. Dari Lisa. Buat temannya. Yang sudah ulang tahun. 19. Din Danjir. Thank you Lisa. Fariz Al-Fikri. Kirim pesan. Ya Allah. Saya pengen sukses. Oke. Semoga didengar ya. Tapi harus berusaha juga. Jangan cuma nanya kirim pesan ya. Okitriyono. Selamat siang bang. Titip salam bang. Untuk pasangan saya. Rani. Pesannya. Will you marry me? Salam dari bangkulu. Okitriyono. Okitriyono. Minta pesan yang jelas. Buat pasangannya Rani. Will you marry me? Tunggu jawabannya ya. Di komen. Kita pengen tahu. Diterima enggak. Ini oke. Clarissa. Semangat ke Meriah. Belajarnya. Semoga tahun depan. Bisa kuliah di universitas. Yang kakak inginkan. Dan dadah. Thank you Clarissa. Hendro. Salam dari Barito Utara. Dinas Perhubungan Barito Utara. Dari Hendro. Oke. Salam juga Hendro. Furu. Kirim pesan. Untuk Erlihar. Yang sebentar lagi. Ulang tahun. Tanggal 28 November. Semoga. Apa yang dimogakan. Termogakan. Amin. Sedikit lambat. Tulang tahunnya. Karena ini ditayang tanggal 2 Desember. Tapi. Selamat tulang tahunnya. Nitip salam. Hello. Rifa. Zormaira. Semoga terus ya. Thanks. Oke. Semoga. Tersampaikan pesannya. Kita lanjut dengan. Pesan. Semoga satu waktu. Dapat melihat Minera Event. Secara langsung. Amin. Dari seseorang. Yang kayaknya. Id. Id. Atau apa. Nama Jepang. Itu susah. Saya nipaca. Dari ini. I love you baby. Alfian Gilan Wijaya. Dari Jinga. Di Jinga. Di Jinga. Dari ini. Kepada Alfian Gilan Wijaya. I love you baby. Di Jinga. Sorry ini ya. Semoga. Didengar. Salam buat saya Dwiki. Dan pacar saya Nasa. Semoga bisa nyusul kesana. Dan om Shani. Seseke keluarga. Semoga sehat selalu. Thank you buat kamu. Dwiki Hendrik. Ardiansya. Kita lanjut. Tolong bacakan. Happy anniversary. Ke tuju. Boat calon istriku. Fitri Iryani. Semoga. Apa yang kita berdua rencanakan. Dan cita-citakan. Tercapai. Amin. Lanjut. Buat. Dari. Alf. Wah nama profilnya agak. Agak ribut. Alfstrok. Seperti itu. Untuk ibu saya. Semoga. Sehat selalu. Semoga. Ini pesan saya. The My Love to the Moon and Backmas. Lana. Yang sudah menemani aku. Dari tahun 2016. Yang sudah ngelewatin hujan. Badai angin ribut. Ali lintar hidup ini. Yang sudah hampir 6 tahun. Semoga tahun depan. Dimudahkan buat nikain aku ya. Semoga bisa nyusul. Om Shani. Ke menara Eiffel. Karena. Menara paling aku impikan. Buat pergi ke sana berdua. Paling enggak pesannya dulu ya. Ini sudah disampaikan pesannya. Di depan. Menara Eiffel. Yulah Christy. Saya ingin berdiri. Di tempat. Shani Kalawet. Sekarang berdiri. Saya jongkok. Membacakan pesan dari saya. Di Eiffel Tower. Amin. Thank you buat kamu. Yulah Christy. Kita lanjut dengan pesan dari Andriani. Om Shani tolong banget bacaan ini saat ke Paris nanti. Biar aku lebih semangat dan termotivasi. Lagi. Makasih banyak om. Tetap semangat untuk segala hal. Kemudian lanjut lagi dengan Evelyn Lobemato. Om bisa minta tolong buat video di depan Menara Eiffel sambil bilang Evelyn Lobemato. Semangat sekolahnya ya. Biar bisa ke sini. Semangat ya. Buat kamu Evelyn Lobemato. Untuk Ronas Salfitra. Semangat kuliahnya. Sebentar lagi. Wisuda. Kuliahnya yang benar. Biar bisa main-main sama pacarnya. Ke Francis. Foto berdua. Seperti sekarang di depan Menara Eiffel. Dari Ronas Salfitra. Thank you Ronas. Ada Tami. Pagi Kashani aku mau kirim pesan di Menara Eiffel. Untuk Tami. Tika, Selfie, Ulia, Yolanda, dan Acil. Semoga di akhir November ini sudah seminar proposal. Semoga Tami. Kemudian. Salam dari Muara TV Kalimantan Tengah. Tahun depan semoga ada lagi acara seperti ini. Untuk sangat memanfaat dan seru. Oke beda lagi ya. Salam dari Muara TV Kalimantan Tengah. Semoga saya bisa juga ke Francis. Semoga Tashwi Lasso bisa ke sini ya. Semoga masih sampai titip pesan untuk Menara Eiffel. Untukmu di Pahundut. Jaga kesehatan dan hatimu selalu. Siapa ya di Pahundut? Saya mau pacar saya Sri Agustini disebut. Ini sudah disebut. Raymond pacar kamu Sri Agustini. Eh Shani. Saya mau titip pesan untuk pacar saya yang lagi studi magister manajemen lingkungan di Malaysia. Dia lagi penelitian di hutan bersama orang pribumi di sana. Pesannya semoga penelitiannya dilancarkan dan membawa manfaat. Pesan dari Permata Monika untuk pacarnya. Kemudian Assalamualaikum Shani. Aku mau kirim salam buat teman-teman saya. Star 13 semoga kita diberi kesehatan selalu dan dilancarkan segalanya urusan. Segala urusan. Thank you Lians. Kemudian kita serpesan buat kekasih saya. Kikin Kunz Nul. Yang lagi Surinji Campo. Doain juga semoga ekspedisi saya. Java Green Mark Pi. Cepat selesai di tahun ini. Untuk Bita, Bila, Clara, Feli, Octi, Shelly, Cecil, Cinta. Semoga kita lulus SNMPTN. Dan SPMPTN. Sama-sama. Dan terima di universitas. Yang diimpikan. Amin. Dari Wirani Putri. Titik pesankah berikut. Jangan suka bumi mulu. Di sini Paris. Ajaan semua. Pasapa nama saya Latifa. Di Menara Apel. Menara Apel. Menara Eiffel. Menara Apel ini aku sebut nama kamu Latifah. Stefan Christian. Om pengen dibacain. Salam untuk diri sendiri. Biar bisa nyusul ke sana. Oke. Stefan Christian sudah aku baca ya. Untuk Afifa Nabila. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik di hidup saya sampai sekarang. Gue so sweet. Dari Khohim. Om Shani ini pesan saya. Aprila sama Castellani. Antar kalau udah nikah ke Pransis ya. Jalan-jalan. Ya gitu. Amin. Dari Nur Aprila. Halo David Graceur. How are you? Are you fine? Cepat pulang ke indoh. Ya orang-orang rumah. Udah banyak nyantanya. He he. Jaga ke sehatan. I'm always. I'm always. I'm always thinking of you. I'm always. I will never forget what happened yesterday. Kirani Christi. Oke. Dari Tasha. Oh, moditip salam. Tasha, kapan main ke Pransis? Ya Tasha, kapan main ke Pransis? Itu yang Shani tanya. Kemudian, semoga para anggota BW Galeatus. Sehat selalu. Banyak rejekinya. Biar bisa terus. Pengamatan burung. Dan mengedukasi burung lebih indah di alam. Salam Lestari. Dari Ahmad Yassin Chumaydi Hed Hakim. Susah banget. Aziza turn. Semoga Aziza bisa datang ke Paris. Bersama orang-orang tercinta. Reza. Pesan buat teman. Ngumpul saya. Wakar Squad. Nanti kita ke Pransis bareng-bareng. Kalau bosan ngukurung di depan tempat itu-itu aja. Ayo tahun depan kita berangkat ke Pransis. Ayo. Reza. Halo, hom. Boleh tolong untuk say hi untuk Nisha Putri. Pengen sekali diucapin ulang tahun di sana. Hey, hey. Have a good and nice day. Stay safe. Hey, Nisha Putri. Kayaknya ulta ya buat kamu. Selamat ulta. Makasih buat pesan buat Asti. Ijtia... Buat... Shani itu mulai capek ini. Pesan buat Asti. Ijtia Rini. Selamat ulang tahun. Semoga sukses selalu. Semoga terus kuliahnya. Tetap jaga kesehatan ya. Dari Iqbarn Suar. Kalau nggak salah. Waduh. Kerem kakinya. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki untuk kegiatan belajar, mengajar Al-Quran, juga renovasi lanjutan. Dari Chandra Nugra'ah. Kemudian... Brana Bram. Saya ucapkan dari Brian Bram. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sedang merasa down karena banyak tekanan dari keluarga maupun lingkungan luar. Saya sangat... Butuh semangat dari seseorang. Jika sekiranya permintaan saya dibaca oleh Om Shani. Sekiranya... Halo Brian Abram. Butar-butar. Semangat kuliahnya. Sukses di masa depan ya. Amin. Kemudian dari Rejita. Titik pesan Om. Buat teman saya. Semoga dibaca. Hoi guys. Gue suka nonton Youtube-nya Om Shani. Tolong kalau emang nggak ada... Tolong ya. Kalau emang nggak ada perasaan apa. Jangan buat gue baper. Cakep berharap terus. Makasih banyak Om Shani. Diteriak di atas Menara Eiffel. Nama saya ser... Teriaknya nggak. Tapi saya bisa sebut. Randy Idayat. Randy Idayat. Saya sudah sebut nama kamu depan Menara Eiffel. Tapi teriaknya malu deh. Banyak orang yang nonton juga bingung mereka ngapain saya. Kalian nggak lihat itu. Tapi ada tuh. Bang Shani mau ditipesan buat dibacakan untuk pacar saya. Desita Fatih Kasari. Semoga selalu... Selalu sehat dan strong kali ya. Ini Bang Shani selamat tulang tahun Widya Sri Ra Arjanti dan Widya Sri Wayu Ningchias dari saham Okok. Terima kasih banyak Tuhan berkati. Kalian nggak sadar itu sedemikian sulit buat Shani untuk ucapin kata-kata dan nama-nama yang seperti itu ya. Halo Om. Titip salam dari Paris. Menara Eiffel tunggu Clara di sana. Kita bakalan foto bersama dari pagi sampai pagi. Dari Clara. Semoga kamu bisa ke sini Clara. Kita lanjut. Eh Shani. Terima kasih sudah baik sama alam Indonesia. Saya sangat teraspirasi dari konten-konten Kalawet. Membuat saya sadar pentingnya alam Indonesia. Merawat alam dengan sepenuh AT. Saya siap loh kalau mau diajak kerja di Kalawet. Ok, thank you buat kamu kepsaik ook wats. Lanjut dari Agit. Om Shani titip salam buat motivasi saya pribadi just a little. Semoga sukses Agit. Semoga sukses selalu. Rejeki lancar bagiat dan didekatkan sama jodo terbaik. Amin. Agit. Salam Aribaba buat bapak ayahku. Wiwi sayang bapak. Pesan dari Wiwi buat ayahnya. Ucapan untuk diri saya sendiri. Dari Shalma. Shalma semangat ya. Untuk menghadapi semuanya. Dan semoga menang pertandingan di Jombong. Thank you. Semoga menang ya. Kita kirim doa. Floren salam untuk aktivis lingkungan dan satwa masyarakat yang termajinalkan hak atas lingkungannya. Yang hanya dipanen suaranya ketika pemilu saja. Para perjuang udara sehat dan lingkungan hijau dimanapun berada. Baik yang masih berjuang ataupun yang sudah gugur. Kalian hebat. Salam dari Putus Sibau, Kalimantan Barat. Thank you banget Floren untuk semangat kamu dan dukungan untuk para aktivis lingkungan. Dari Aleng yang seperti Floren merupakan pendukung Kalawet di Sosia Bus. Kalian juga bisa dukung Kalawet di Sosia Bus. Send my warm regard for Kalawet team in front. Semoga Kalawet team selalu semangat dan sehat dalam menjaga segala aktivitas. Thank you Aleng. Ferry Ajung Purnomo pesan buat teman saya di kampung Cilacap, Jawa Tengah agar tidak berburu ewan di hutan dong. Thank you Ferry untuk kirim pesan seperti itu ke teman-teman di sana ya. Jangan berburu dong. Pesan alo Kota Palu. Alo Kota Palu dari Paris depan Menara Eiffel. Lanjut. Salam dari Kalteng Asli Sampit. Nama saya Ruzdi Rumedi. Kampung Bahaman. Tengah Sampit Kota Waringin Timur. Mereka mau titip salam buat keluarga besar di Sampit. Dan untuk orang spesial sekarang adalah TV. Salam spesial buat TV berarti dari Ruzdi ya. Melalui Shani di Paris. Kemudian tolong kirim pesan saya untuk Devi Fitriya. Semoga nanti bisa ke sini ya. Semoga amin. Sehat selalu dan semangat belajarnya. Dari Muhammad La Liansya. Untuk Devi Fitriya. Kemudian pesan buat Timothy Shalamet. Semoga cepat ketemu diriku. Dan juga buat temanku. Tolong jangan lupa kasih aja buat bulan Janari. Berupa tiket konser Louis Tom Linson. Nanti see you. Banyak mintaan ya nih orangnya. Pesan buat keluarga Karawet. Semoga sehat selalu dan semakin berjaya. Terima kasih setelah menjadi inspirasi untuk semua orang. Hai. Selamat ulang tahun. Semoga dibuatin ya Om Shani. Terima kasih banyak. Semoga sehat terus. Om dan keluarga. Selamat ulang tahun buat Amida. Selamat ulang tahun Amida. Buat Dila di Palangka Raya. Semangat kuliahnya. Dan sehat selalu. I love you dari Francis. Dan buat Om Shani. Semangat selalu. Dari akun Instagramnya. Call me Hill. Nurul Fadila. Kid Spirit. Salam dari Francis. Saya berharap dibikinin. Sudah ku bikin buat kamu. Fadila. Nur Fadila. Kemudian tolong bacakan. Ya Shani. Semoga kita berlima. Mama. Akmal. Iman. Abib. Dan Dhani. Bisa trip ke Paris. Doakan ya. Teman-teman. Oke. Kita doain buat kalian bisa ke sini. Dan. Om Shani. Sampaikan salam buat orang-orang yang ada di Selawasir. Khususnya desa saya. Desa. Tagulu. Salam buat teman-teman di Tagulu. Dan pesan dari Winda. Pesan buat Winda Yusuf. Winda kamu akan jadi orang yang hebat dan berdampak baik buat semua orang. Jangan menyerah untuk melakukan yang terbaik. Persapkan dirimu untuk sesuatu yang besar. Aku rindu bisa dengar kata-kata ini dari Om Shani. Persapkan dirimu untuk sesuatu yang besar. Pokonya kamu. Pesan buat Winda Yusuf. Winda kamu akan jadi orang yang hebat dan berdampak baik buat semua orang. Jangan menyerah untuk melakukan yang terbaik. Persapkan dirimu untuk sesuatu yang besar. Yakin deh. Winda. Kalau kamu berusaha. Pasti kamu akan bisa. Dan terakhir. Dari Rukantari kamu. Dari pesannya. Dari Rukantari. Pesannya buat dirinya sendiri. Rukantari kamu bisa jadi yang terbaik. Tetap semangat. Dan berusaha terus. Oke. Berusaha terus. Pasti kamu bisa. Terima kasih. Jadi saya sudah rekam semua pesan kalian. Tentu sebagian besar. Karena saling banyaknya. Masih ada masuk sekarang. Tapi sudah terlambat. Jadi. Jangan marah kalau anda pesannya gak sempat dibaca. Jangan marah kalau Shani itu salah baca. Karena. Ya. Sulit. Jadi Minara Eiffel yang ada di belakang. Untuk cerita. Saya sendiri kan berasal dari Prancis Selatan. Jadi. Pertama kali saya lihat Minara Eiffel. Waktu saya SMP. Waktu itu kita. Apa ya. Dengan sekolah. Naik ke Paris tiga hari. Itu sering dilakukan sekolah kan. Perjalanan untuk belajar. Waktu SMP. Waktu itu pertama kali juga saya naik ke atas. Jadi sekali lagi. Kenapa saya gak buat video di atas. Karena di atasnya. Kita gak sadar bahwa sebenarnya. Kita ada di Minara Eiffel. Kita lebih baik. Kita lihat. Pemenangan seperti ini ya. Dan juga banyak. Antri biasanya. Walaupun Covid ini. Itu jadi. Lebih sedikit turis. Biasanya rame banget. Jadi cukup jidipan seperti itu. Jadi lucunya. Minara Eiffel yang ada di belakang saya. Harus teman-teman tahu. Bahwa waktu dibangun. Sama arsitek. Yang namanya Gustave Eiffel. Orang Paris. Pada ngomel semua. Menurut mereka. Pada saat dia bangun. Untuk ekspo universal. Tahun berapa. Lupa-lupa. Bagi masyarakat Paris. Katanya itu jelek benar. Kok tumpukan besi. Dibuat di tengah Paris. Pokoknya pada semua. Menilai seninya. Jelek. Manfaatnya gak ada. Dan waktu itu memang. Untuk ekspo universal. Dibangun. Dan rancangnya akan dicopot. Tetapi seiring dengan waktu. Orang Paris itu sendiri. Mulai mencintai. Monumen itu. Dan gak jadi dicopot. Dan sekarang menjadi. Jadi salah satu. Bukan salah satu ya. Memang kebanggaan. Orang Paris. Minara Eiffel. Yang ada di belakang. Dan gunanya sekarang itu. Banyak pemancar-pemancar. Yang ada di lantai tiga. Yang kita lihat di atas. Jadi pada TV-TV semuanya. Itu pemancar mereka. Kumpul di sana. Dan lucu ya. Monumen yang di awalnya. Dihina. Dinilai jelek. Karena mungkin sangat kontemporan. Seninnya. Menjadi satu kebanggaan banget. Bagi warga Paris sekarang. Dan salah satu monumen yang paling dikunjungi. Di Paris. Buat banyak teman-teman. Mungkin merasa bahwa. Itu simbol romantis. Saya baca dari pesan kalian kan. Romantis. Dan lain sebagainya. Yang pasti itu merupakan. Identitas Paris banget gitu. Itu sudah pasti Paris. Pransis pada umumnya. Jadi inilah video dengan semua pesan kalian. Semoga Shani gak salah sebut nama. Dan sorry banget kalau pesan kamu gak masuk. Karena banyak banget Shani terima. Shani berusaha untuk baca semuanya. Tapi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan seperti biasa kita ketemu lagi hari Kamis. Dalam bahasa Indonesia. Tapi kayaknya berikutnya ada kemungkinan. Di Pransis. Atau di Indonesia. Gak tau deh. Kita lihat aja hari Kamis nanti. Janaki. Terima kasih telah menonton!